Hai kali ini kita mau belajar sistem koordinat ya ini adalah koordinat-koordinatnya tapi sebelum kita seperkenalan dulu ini adalah sumbu X yang horizontal kesini ya dari ke kiri ke kanan ini ini adalah sumbu X ya dan yang vertikal ini ini adalah sumbu Y yang vertikal tuh ya ini adalah sumbu Y yang vertikal nah ini titik-titiknya yang di dalam dari A sampai dengan C Oke kita lihat langsung ke pertanyaannya aja tentukan sis posisi titik a b c d e f g h i dan j pada gambar koordinat di atas terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya kita harus nentuin posisinya dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y setelah itu tentukan koordinat titik-titik tersebut Hai misalnya titik a ya misalnya titik a nomor satu titik a misalnya Hai ya Hai titik a itu posisinya dimana ya kalau dilihat posisi titik a adalah kalau lagi dilihat dari sumbu Y posisinya adalah 12345 ya berarti titik a berjarak ya berjarak ya titik a Hai kita tulisnya Hai berjarak Hai berapa satuan dari titik a dari garis y12345 berjarak 5 satuan ya berjarak 5 satuan nih seks ini deh Hai dari Hai sumbu Hai yaitu ya Nah sekarang kita lihat dari sumbu X nya ya ya kita lihat dari sumbu X ini kan titik a kalau dari sumbu Y di jaraknya 123455 satuan kalau dari sumbu X nah dari sumbu X kan india kesini kan kesumbu X nya nih 1234 gitu perhatikan ini nih tuh ya kalau titiknya disini kita perhatikan ini Hai jadi kotak dari sumbu Y12345 kalau dari sumbu X1234 4 ya titik a berjarak ya Hai berjarak Hai 4 satuan ya Hai dari Hai sumbu Hai X ya jadi titik a berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X nah itu itu adalah kalau lihat dari posisi ya di soal itu kan yang ditanya adalah Hai posisi dan koordinatnya ya tentukan koordinat jadi kalau dibikin koordinat ini sebenarnya gampang cuman kita ngikutin konsepnya dulu ya kalau dibikin koordinat koordinat seperti ini ya koordinat itu itu urutannya adalah X koma Y ya urutannya X koma Y berarti X nya dulu disebut baru Y nah X nya disini ya titik a itu kan ketemu X nya disini ya ketemu X nya disini ketemu Y nya itu disini ya jadi X nya itu adalah min lima Hai dan Y nya itu ketemu di nah ini kan sumbu Y Y nya ketemu di empat gitu ya ini empat ketemu di X nya adalah min lima Hai gitu ya kemudian untuk titik b-nya titik b-nya titik b itu jaraknya apa ya dia berjarak kalau dari sumbu Y ya ini kan sumbu Y ini dari sumbu Y di jaraknya adalah dua satuan ya dua satuan saya langsung tulis aja dua satuan dari sumbu Y dari sumbu Y nah terus dua satuan juga dari sumbu X gitu kan di kotak gini nih dua satuan dari sumbu X dua satuan dari sumbu X ya dari satuan dari sumbu X nah koordinatnya nah koordinat itu sama seperti yang A X dulu disebut baru Y nya disebut nah di X nya ya di X nya ketemunya kan dengan min 2 tuh ya dengan min 2 di Y nya dia ketemunya dengan 2 ini kan 2 ketemunya dengan 2 jadi koordinatnya adalah min 2,2 lanjut lagi di titik C ya kalau titik C nah ini kan titik C nih titik C itu jaraknya dari sumbu Y itu dua satuan ya dua satuan dari sumbu Y dari sumbu Y gitu ya kalau dari sumbu X dia jaraknya adalah 1 2 3 3 satuan 3 satuan dari sumbu X gitu ya nah koordinatnya gimana koordinat itu X dulu yang disebut baru Y ini kan X kalau C itu kan ketemunya di 2 nih tuh 2 ya koma Y nya ketemunya di 3 ini kan 3 ketemunya di 3 jadi koordinatnya koordinatnya 2,3 untuk si C ya ya kalau misalnya saya tulis C itu yaitu 2,3 ya penulisannya seperti ini kemudian lanjut lagi yang koordinat yang D ya D itu posisinya dimana posisi D terhadap sumbu Y sumbu Y 123 berarti dia tiga satuan dari sumbu Y ya nah terus kalau dari sumbu X nya 1,2,3,4 4 satuan dari sumbu X ya sehingga koordinat si D kan X dulu yang disebut baru Y nya kan kalau di D X nya itu ketemunya di 3 terus Y nya itu ketemu di 4 ya koordinatnya 4 berarti 3,4 3,4 ya jadi dia koordinatnya 3,4 selanjutnya untuk nomor E ya untuk titik E E itu posisinya dari mana sih posisinya dari sumbu Y ya ini kan sumbu Y nih kita lihat sumbu Y itu 1,2,3,4,5,6,7 ya jadi E itu posisinya 7 satuan ya dari sumbu Y gitu kalau dari sumbu X berapa satuan 1,2,3,4,5 5 satuan dari sumbu X 5 satuan dari sumbu X kemudian yang F ya sama aja caranya ya F itu berapa satuan dari sumbu Y 1,2,3,4,5 5 satuan dari sumbu Y kemudian berapa satuan dari sumbu X 1,2,2 satuan dari sumbu X 2 satuan dari sumbu X oh iya lupa koordinatnya berapa koordinat E koordinat E ya langsung disini aja E itu kita ngerjainnya X sama X nya dulu titik X bertik Y ini kan X ya di X nya itu E nya itu kenanya di 7 min 7 ya min 7 terus kalau di Y E nya itu kenanya di min 5 min 5 ya ini adalah min 5 jadi dia koordinatnya min 7 koma min 5 gitu ya kalau yang F koordinatnya dia kenanya X dulu ya min 5 baru Y nya itu ketemu di min 2 gitu min 5 koma min 2 min 5 koma min 2 lanjut lagi yang G kalau G G dia berapa sih satuannya dari sumbu Y 1,2,3 ya 3 satuan dari sumbu Y 3 satuan dari sumbu Y ya dari sumbu Y terus berapa satuan dari sumbu X 1,2,3,4,5,6 6 satuan dari sumbu X 6 satuan dari sumbu X nah koordinatnya koordinat G nya berapa koordinatnya dia X dulu ya si G harus kena di X dulu ini kan X X nya ketemu di min 3 terus Y nya ketemu di min 6 ya min 6 jadi min 3 koma min 6 ya koordinatnya min 3 koma min 6 terus koordinat untuk titik H atau posisinya di H posisi H H itu 1,2 dari sumbu Y terus 1,2,3,4 4 satuan dari sumbu X ya 2 satuan dari sumbu Y dari sumbu Y terus 4 satuan dari sumbu X ya nah sehingga koordinatnya dia koordinatnya H X nya dulu ya ketemunya kan di min 2 sama Y nya min 4 jadi min 2 koma min 4 ya kalau saya tulis min 2 koma min 4 gitu lanjut lagi yang I yang I itu terhadap sumbu Y nya berapa 1,2,3,4 4 satuan terhadap sumbu X nya 1,2 2 satuan 4 sama 2 satuan ya di I 4 satuan dari sumbu Y dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X sehingga koordinatnya ya koordinatnya adalah X nya dulu ya si I ketemu di X nya di 4 terus ketemu di Y nya di min 2 ya kan di Y kan ketemunya nih di min 2 jadi 4 koma min 2 gitu nah yang terakhir yang J yang J dari sumbu Y nya 1,2,3,4,5 5 satuan dari sumbu X nya 1,2,3 satuan ya 5 dan 3 satuan 5 satuan dari sumbu Y ya dan 3 satuan ya 3 ya ya 3 3 satuan dari sumbu X ya sehingga koordinatnya yang J X nya dulu kan ketemu di 5 X nya terus Y nya ketemu di min 3 gitu 5 koma min 3 ya jadi koordinatnya 5 koma min 3 gitu ya oke yang contoh pertama sudah kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya selamat menikmati